Oke guys jadi di video kali ini gue bakalan main kabum ya yaitu skill 2 berarti namanya adalah kabum guys Oke mungkin disini gue bakal kasih tau kalian cara mainnya yang enak banget dan itu bisa banget untuk bantai-bantai perkankungan ya di meta sekarang ataupun ini bisa salah satu menjadi opsi kuat banget guys Oke mungkin langsung aja ke dalam ingamenya ya biar tidak usah lama-lama biar gue kasih tau gitu Oke untuk early kita ambil bebas ya untuk disini gue ngambil ke arah Belerik karena apa karena disini banyak banget yang main remi ya kan itu pasti dia mau ke Belerik gitu kita harus ambil dan mencegah mereka tuh lebih mudah mendapatkan ininya apa namanya pernaturannya gitu kan disini nanti kita tips untuk awal ya kalian masukin dulu bebas lah ya untuk early ini dan nanti setelah ini guys itu kita harus jual ini apa namanya Beleriknya gitu kita ganti ke hero 1 gold 3 biji ya biar apa Bang begitu biar kita boleh interest gitu di apa namanya match selanjutnya gitu jadi setelah kita interest 10 kita bisa upgrade slot lagi ya karena kabumnya kapum ini itu biru dia jadi kita tuh secepatnya harus upgrade slot gitu di sini purify aja ya kemungkinan upgrade slot jadi tuh biar dia cepet keluar apa aja nanti kapum yang keluar itu harus diambil ya itu harus kita ambil karena ting kalau nggak keluarnya lama lagi gitu kalau bisa kalian tuh ambil aja kalau misalkan kapumnya keluar ya ya di sini Beleriknya dijual sama Silvana oke interest 10 ya kan nggak papa di sini kosongin satu yang penting kalian interest dulu 10 ya jadi sini nanti kita bisa naikin slot lagi gitu dan kita berharap chance keluar kabumnya kapumnya itu muncul gitu ya dan lebih besar lagi gitu kan disini kita pasti kalah kalian jangan takut ya kalau main kapum emang early nya bakal kalah kalau main kapum 2 ini karena dia bakal kita hyperin kita bakal bintang tiga yang secepat-cepatnya gitu karena dia kuat banget guys kuat banget ya Nah ini sini kan plus 7 gold kalian langsung naikin slot aja mudah-mudahan keluar disini Nah kan ini adalah teori langsung keluar ya kapum natur nggak apa-apa ya ambil aja dia kan nol harganya tuh ambil aja guys isi-isi aja dulu Nah untuk main ke arah apa nanti tunggu magic kristalnya ya kalau misalkan magic kristalnya nanti keluar misalkan apa gitu misalkan immortal gitu kan kalian main aja ke immortal gitu kapum immortal itu bagus banget sih kalau kapum immortal sih kalau bisa kalian dapet immortal Astro itu udah bagus banget sih guys itu kuat banget loh kapumnya loh bagi yang belum tahu ya jurus kapum ini dia kalau ngulti dia tuh ngasih kayak gebukan ke tanah gitu dan itu menghasilkan splash damage ya tuh sakit loh guys ini sakit seriusan ini aja kita langsung menang disini Oke plus 7 gold ya penting kalian interest misalkan kalian nggak dapet ya kalian interest terus aja ya ya tidak ada Astro ya disini kita berarti bisa ambil magic kristal Assassin kali ya basic attacknya lumayan sakit soalnya kita kasih ke Assassin nggak masalah sih menurut gue Nah kalau misalkan nah ini keluar kan kita masukin aja ya kapum 2 nggak masalah ya setidaknya dia bisa membantu kita untuk menang lah soalnya dia sakit banget kan jadi nggak papa gitu kalau misalkan kalian tadi nggak ambil dan mau sesuaiin sinergi gitu guys itu nanti kalian malah kesusah nyari kapumnya ya karena kapumnya agak ribet gitu lagi dia hero biru kan sebisa mungkin di level-level besar ya nanti kita stuck di level 7 ya untuk bisa cari kapum level 3 secepat-cepatnya gitu lebih cepat lebih baik aduh Natur meresahkan ya Natur meresahkan banget sih hari-hari ketemu Natur masa kita di endingnya melawan Natur lagi seperti video kemarin guys Apakah seperti itu Apakah tidak ada yang bisa mengalahkan Natur disini kita ngambil si Helbert aja ya Selbert sama bersaker Fury itu salah satu salah satu item yang kayak wajib kapum punya lah ya soalnya itu enak banget ngeburst banget guys sama kalau selbert kan ya dia bisa apa namanya anti-life steel lah ya jadi wajib banget kalian punya gitu biar lebih sakit lagi sini ada hai busa loh luar pagi-pagi ya kan hai busa kan bolehlah ya kita masukin biar aktif asasinnya ya kalau misalnya kalian belum dapat kapumnya guys disini kalian tetap harus udah slot 6 ya habis monster disini harus kalian udah slot 6 jadi nanti kita di monster itu udah slot 7 ya jadi hitungannya begitu guys nanti jadi chance kemunculan kapum itu lebih besar lagi ya 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 untung aja kita ambil purify ya karena ada Angela skill 2 ya ngeselin banget kalian lihat kita masih menang kapum itu cukup membantu kita lah untuk menang ya ke plus 8 gold ya sini kita sedikit menghemat uang wilayah disini kita interest dulu santai jadi tidak usah buru-buru ya karena kita juga udah dapat kapumnya tuh kita di level 7 baru cari-cari ya ini remi guardiannya ini udah susah banget dilawan lah ya tapi sakit banget loh gebukan si kapum sakit banget loh ayo buk jebret splash damage ya enak banget itu ngeliatnya ya tapi belum sakit ya karena masih di level 1 ya makanya itu tujuan kita adalah membuat di level 3 secepat-cepatnya gitu ini masih 100% ya guys ya plus 10 gold ya kasih nanti kita bisa naikin slot ke-7 ya mau jelek-jelek amat apa itu enggak enggak aja bagus enggak bagus astaga ini aja ya penamanya setiap satu detik speed nambah gitu kan walaupun itu sebenarnya lumayan jelek ya kalau untuk runenya tuh menurut gua spektrosado bagus ya untuk kalian bisa dapet klon gitu membantu banget sih kalau ini sih ya udahlah ya kita pakai pakai aja level ya kalau yang ini ya sebenarnya enggak bagus ya cuma seadanya aja sih item cross gold meteor boleh sih perseker furinya belum keluar soalnya kita slot langsung jangan lupa soalnya kita perlu di level 7 cepat-cepat cari kapum ya sini kita ambil dulu hero-hero Assassin ya jangan lupa karena akan penamanya magic crystal kita asasin tuh jadi fokus kita tuh asasin ya mudah-mudahan sini kita bisa menang lah ya nanti kalau misalkan dapat lanselot dapat siapa nanti kita ganti-ganti aja nih slot mah udah ada ya tinggal mengganti-ganti hero nya aja gitu Oke ini lawan leomort ya Angela 2 lagi untuk ngajak kita pukul riva ya aman banget jadi oke ayo kapum jangan mau kalah kapum kalah ya oke kalah nggak masalah di sini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian belum dapet kapum ya belum dapet kapum kemungkinan cash rate-nya agak besar dan itu bisa mungkin darah kalian di 30-an ya itu banyak banget cuma nggak apa-apa kalian cari aja nah ini kapum keluar ada funny juga kapum bintang dua Oke banget sih ada Hai busa mati kita dapat kapum satu lagi nih cocok banget jadi kita karampat asasin kalau misalkan nanti bisa kenam karena masa sini ya wajib di enam asasin sih basic tekan sakit ini lumayan oke ulti aduh nggak kena siapa-siapa dong yo jangan kalah kapum lumayan kan nikmat nggak tuh pantek deh kapum pantek eh kan 3100 lo pantekannya lo sakit banget loh Oke plus 10 gold ya jangan lupa diambil si Amon ya kita bisa cari kapum lagi kalau dari level 7 Oke nice banget ada Karina berarti kita butuh lancar lot ya oke di sini ini paling kita begini lagi ya double high-nya nggak masalah guys untuk sementara aja ya sampai dapet lancar lot sih lancar lot nih agak susah keluar ya repot juga ini main natur lagi gitu hari-hari ketemu natur ya jebret ayo gebuk 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 jebret mati kita ya 20 darah sisa 32 nggak apa-apa santai kapum kapum kita belum level 3 ya inget dulu kapum kita belum level 3 plus 10 gold ya kita bisa roll tipis-tipis tapi harus interest ya ya bersekerfuri ada depan mata langsung ambil ya gua usah peduliin bersekerfuri adalah salah satu item burst terbaik ya menurut gua untuk kapum ini ke hai busa keluar disini kita bisa masukin kapum lagi sebenarnya kapum ini kalau misalkan kalian mau memang bener-bener sakit gitu ya kalian harus Astro sih tapi secara kapum sih Fanny keluar kapum bagus banget lagi berarti butuh satu dua lagi ya dua kapum lagi bintang tiga guys ya siap-siap aja nanti kapum bintang tiga ya kita lihat demeknya apakah sakit atau tidak ya menurut gua sih sakit banget ya apalagi kalau misalkan dia udah pegang bersekerfuri ya Ayo nih lihat pantekan kapum pantek jebret tuh splash damage ya lihat splash damage ya jadi kena semua gitu tuh lagi rapat-rapat begini enak banget tuh Oke masih menang 21.000 walaupun demeknya masih 21 tapi tetap berasa banget ya ya plus 7 gold sini di sini sih harus bintang tiga sih Oke satu lagi ya Oke ada Joy Joy bisa masukin nggak sih bisa 6 sih bisa ke arah 6 apa namanya assassin ya kalau bisa satu lagi dong kapum nah satu lagi bintang tiga ya nice banget kapum bintang tiga siap membantai-bantai ya don nggak bang don ya mari kita lihat kapum bintang tiga ya plus bersekerfuri dan si helbert ya kapum tiga kapum dua bintang tiga nih ayo gebuk jebret tuh lihat nggak tuh lihat nggak tuh demeknya tuh perhatikan baik-baik dan seksama ya langsung day gitu plus 8 gold ya di sini udah b3 sih udah enak banget ya kalau udah begini ya tinggal apa namanya sesuaikan aja gitu sinergi lagi selanjutnya ada spektros hados sama warrior blazing nih kalau warrior blazing kita nggak usah pakai purify guys warrior blazing kali ya ada penambahan darah juga tuh bolehlah ya warrior blazing jadi kita tidak usah pakai purify bisa pakai rose gold ya boleh kali begini dulu kalau udah begini kan kita nggak ada tujuan tuh udah 6 assassin aktif dan selanjutnya kapumnya mau aktifin atur atau nggak menurut gue jangan atur ya natur kurang bagus tuh kalau nggak ada guardiannya tuh jadi kalau bisa pakai sinergi lain aja di sini ada mirror pinter sama dhs box bagus ini ya oke di sini ada valium blade ya jadi bisa kasih hebusa dulu sementara nah disini kita kemungkinan bakal ke arah apa belum tahu ya sebenarnya mau ke arah quartermaster atau wardian boleh juga ya sebenarnya kalau sekiranya kalian misalkan mau auto-win gitu kalian harus dapet Astro ya Astro mau biji mau atau apapun ya Astro kalau nggak immortal itu sakit banget Assassin sih ini lumayan sakit nih sakit banget sih tuh sakit banget sih sakit banget sih tapi enggak pasti menang juga ya Oh tuh sakit masakir guys 40.000 tuh demgnya tuh pakai plus 13 gold ya kita berapi-api di sini karena kapum kita udah b3 tunai sebang si menurut gue ya sebenarnya kalau mau ngetes dia kuat apa enggak itu harus apa namanya pak lawan sinatur ya harus lawan natur yang 100% nih kalau bisa disini kita bisa pegang apa ya purify atau enggak peliker lah ya lumayan banget attack speednya nambah lumayan lama karak quartermaster apa guys bolehlah ya kita karak quartermaster nih bisa 64 kalau enggak 64 bolehlah ya quartermaster lumayan nambah-nambahin apa namanya item gitu kan putih jebret nih jebret langsung mati ya uh gede banget lo demgnya lu bawah nggak ngotak laksini sakit banget ya sakit banget guys ke plus 14 gold ya di sini kita masih berapi-api ya naik aja slot kita masukin si Valentina ya nih lumayan banget buat nambah-nambahin quartermasternya ya kalau bisa kara sampai enam boleh cuma agak nggak mungkin ya di sini kita aja slot udah mau full misalkan kalian dapat kapumnya itu misalkan Lenser atau apa kalian sesuaiin aja ya misalkan Magic Kristalnya tuh ini tuh ini tuh apa namanya Astro itunya kapumnya Lenser hmm sakit banget tuh gila kalian yaudah main kara Astro Lenser ya uh sakit banget sih sakit banget guys langsung mati loh 100% guys ini guys 100% dia 86.000 ya 86.000 ya DM kita ya sakit banget loh nih si kapum ya 15 gold ya jadi begitu guys kalau ini kan kita nature tuh ya nggak mungkin gua karena nature jelek banget nanti ada quartermaster tuh boleh tuh diambil tuh kalau tidak ada yang mau kita ambil ya ambil gas ken aja ke arah quartermasternya quartermasternya empat quartermaster lumayan banget ya bisa menambahkan item ya kalau misalnya kalian dapat yang lain ya udah kalian aktifin aja sinergi kapumnya gitu plus Magic Kristal ya begitulah ya solusinya ya kalau ini kan tidak ada tuh ini bisa arah oracle enggak atau enggak goldenstaff oracle lah ya nanti ada permaga-magaan lumayan banget ngasih kita Magic Defense kan lumayan membantu gitu oke disini kita masih berapi-api ya kan apakah ada lawan si kapum ini ya ini lawan one-one pengorbanan ya boleh banget tuh dicoba jebret kapum jebret 4.000 ya sakit banget gak tuh jebret tuh ya 7.000 ya sakit banget criticalnya ya sakit banget criticalnya guys oke plus 16 gold ya kalau bisa diambil ambilin dulu hero quartermaster bintang 2 in dulu ya karena kita udah tidak ada tujuan banget soalnya kalau kapum ini udah bintang bintang 3 kalian tuh sebenarnya tujuannya cuma melengkapi aja sinergi-sinergi yang belum ada ya apakah kita mau funny bintang 3 ya funny bintang 3 mau dicoba enggak apa-apa juga sih ya juga udah tidak ada tujuan kapum ya kapum udah bagus banget ini itemnya juga udah nice banget kapak dong kapum nah jebret uduh jilong sakit amat ya nggak berasa ya kapak lagi kapak itu dia ya kita kapak-kapak aja ya langsung mati ya 29 oke plus 16 gold uh lawan siapa lawan natur ya bang kalau mau kuat ujinya sama natur dong boleh ya ini lihat berapa dari berapa guys 81 ini juga kita doang yang ngalahin dia ya ini juga cuma kita loh yang ngalahin dia ini sama aja dengan melawan dia sedara 100% ya karena dia tuh kalah cuma sama kita tadi guys selainnya dia itu tidak pernah kalah ya dia winstreet 100% loh sekuat itu dia ya oke ya berarti ini udah verified lah ya dia kuatnya ya main natur ya tinggal ini aja nih tinggal membantai-bantai aja nih mudah-mudahan menang sih kalau nggak menang kan waduh capek-capek buat kampung kalah sama natur ya kan tuh namanya ricuh ya oke mari kita uji melawan perkangkungan ya dengan darah yang banyak banget gitu 81 lihat dia guardian ya itu jadi bintang tiga semua plus starfall nyanya ya sama apa tuh asklau ya kita lihat kapuk ulti jebret uh nggak terasa guys nggak terasa guys ulti lagi nah itu baru ada rasa ya baru ada rasa nggak tuh baru kerasa nggak damage-nya tuh kapak lagi langsung mau mati nggak tuh kapak lagi waduh kapom kapak nice oke masih menang masih menang ini mah grog mah udah ya kalau solo mau dia ulti hmm itu dia yang gua butuhkan ya ulti ya plus 16 gold ya ini baru namanya uji coba kapom ya apakah dia kuat atau tidak itu ya di sini mengujinya ya kita slot aja ya ini kemungkinan kita bisa karan 6 ya Kenapa bang nanti di fatbox kita dapat slot 1 bisa kalau kita bisa ngalahin dia sampai mati sih ini udah verified banget ya ini udah sekuat itu ya memang kapom ini ya oke dia pindah-pindahin ya oke banget sih sebenernya kita harus ngapak sinaturnya sih Nah kalau udah kena-deket begini enak sebenernya kapak tuh lihat tuh splash damage-nya ya lihat ya splash damage-nya ya lihat ayo kapak lagi kapak enak banget aduh kena starfall nggak papa kapak sakit banget sakit banget sumpah langsung mau mati kapak waduh guardian padahal dia padahal dia guardian loh kapak uh nice banget ya menang loh dari darah berapa 100% lah ya itungannya ya soalnya kan dia cuma kita ngalahin tadi orang lain nggak ada ngalahin dia guys kita bisa santai bisa cari-cari boleh juga ya gua nggak tahu lagi nih kalau misalnya kalian dapat ke arah Astro kalau nggak immortal ya eh itu sih udah nggak ngotak sih itu sekali gebuk itu berapa demiknya juga nggak kebayang ya itu sakit banget pasti ini kita padahal asasin loh ini asasin guys sakit banget ayo gebuk jepret tuh lihat tuh lihat rasanya apa rasanya tuh kayak kena tabok ngeliat tuh sakit banget sih langsung mencret ya jepret tuh emang agak susah kalau misalkan dia pakai kara WM ya menurut gua sih kalau misalkan mia-nya ini ada WM-nya tuh itu agak susah sih cuman ini oke banget lah ya masih ya masih bersaing gitu 74.000 ya nah disini kita kalau dapat slot slot aja ya bisa ke arah enam quartermaster gitu waduh immortal tuh ada ini juga apa namanya Astro juga ya kalau misalkan kita mau ambil bagus juga sih tapi nggak papa lah ya kita ke arah enam quartermaster dulu gitu dia mau ambil apa juga dia bingung ini udah soalnya dia udah mentok banget sih itu udah bintang tiga banyak banget tadi dia ya oke ada masa kita masukin alukard ya karena enam quartermaster bagus banget panik sih terutama ada masa oke lah ya disini sabarin dulu mudah-mudahan sih bisa menang ya ini enam quartermaster enam asasin lu bisa lu jebret nih lihat nih kapum kita pukul jebret tuh splash damage-nya sakit banget jebret tuh rasain tuh lagi-lagi dong lagi dong jebret sakit sih sakit sih ini lagi splash damage-nya kena soalnya ya ada splash damage itu loh hmm apakah kita kalah apakah kita kalah kalah ulti nggak kalah dong nggak kalah dong apa itu kalah ya bagi kapum tidak ada ya kalah itu ya sini Fanny mau bintang tiga sih ya tadi keluar mau in dulu apa Lolita dulu sepenuh lolita nggak perlu sih ya kalau dapet alu anak aluni tidak ada Fannyka satu lagi manis tidak ada guys oke lah ya ini kalau misalkan dia kalah bisa menjadilah sepertarungan ya atau enggak ya nanti bisa sekali lagi gitu jelas sih kita jangan sampai kalah sih ini soalnya dia udah 20 ribu lebih loh darah naturnya loh wuh kabum sih kalau bisa ngalahin dia sih gila sih ini bener-bener comeback asli ya 100% darah guys main dari darah dia 100% ya jebret hmm tuh gebukin aja nih naturnya nih wah kalah dia wah kalah dia loh ya gue bikin sakit hati ya main naturnya hmm tuh tiap hari ketemu naturnya di light game ya hari-hari lah ketemu naturnya ah kamu dah ya dia juga nyerah ya itu udah pas juga dia mati ya di sini wah bagus banget sih kapum ini guys salah satu opsi lah ya buat mengalahkan per kangkung-kangkungan ya oke banget masih menurut gua masih bisa diterima ya di sini ya B3 semua hampir ya dan power kita 150-an emang kecil cuma uh damage-nya itu enggak otak ya sekali gebuk itu splash damage-nya dapet terus critical keluar gitu loh uh parah sih itu ngeburst banget cocok lah ya buat lawan-lawan natur ataupun lawan kayak hyper pengorbanan begitu tapi kalau misalkan dia WM gua nggak tahu ya solusinya gimana ya soalnya kalau WM itu bisa nambahin darah guys itu emang agak susah tuh oke paling itu aja di video kali ini thank you banget udah nonton udah like udah subscribe guys bye 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 guys sub indo by broth3rmax